Pagi yang cerah ya, hari ini saya kebetulan lagi jalan-jalan sama istri Istri juga kebetulan lagi belajar ya Nah, hari ini saya akan coba untuk tes terbang Tes terbang ya, tes terbang yang kemarin saya rencananya untuk video Yang sekarang saya akan coba tes terbang, Essin E58 yaitu tes ketinggian ya Nanti kira-kira kalau misalkan drone E58 ini low control atau sinyalnya putus Atau karena jarak yang terlalu jauh, ini kan hanya 80 meter Nah, nanti reaksinya atau respon dari drone itu seperti apa Oke, ya selamat mengeksikan Sudah terhubuk, sedang nyala ya Cuma belum terhubung dengan remote, saya hidupkan remote-nya Oke, saya koneksikan Oke, sudah terhubung Tandanya tidak berkedip lampunya Nah, saya akan coba Gisah dulu deh, agak sedikit ke tengah Oke, saya akan coba tes ketinggian Drone Essin E58 Bagaimana reaksinya kalau misalkan drone ini sampai low control atau low sinyal Nah, oke Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan aman drone-nya ya Saya hidupkan Oke, saya menggunakan auto take off Oke, saya coba kalibrasikan dulu Angin sudah agak sedikit Muncul ya, sudah datang angin Ini agak kedorong Oke, saya coba tes ketinggian Tapi sebelum tes ketinggian, saya sedikit bermain-main dulu Dengan drone E58 Essin E58 Oke Oke, sudah oke ya Sudah drone tidak ada masalah Saya coba akan tes ketinggian drone Essin E58 ini Bagaimana reaksinya Kalau misalkan low control atau low sinyal Saya gunakan speed 1 Oke, saya geser sedikit Takut jatuh ada mobil Oke, saya terus tinggikan Terus saya tinggiin Terus Ini kalau di buku panduan Jarak maksimal itu hanya 80 meter Ya, apakah dia sanggup sampai 80 meter? Oke, ini sudah lumayan tinggi ya Tinggi sekali 80 sampai 100 Oke, masih Ngeri juga ya Oke Ini Kayaknya lebih sih 80 ya Oke, masih Ternyata masih ada sinyal Masih ada sinyal Sudah hampir tidak terlihat Oke, masih ada sinyal Hampir 100 ya Mungkin karena faktor Ini yang 100 lebih Ya, tapi masih bisa oke Terkendali Saya agak sedikit ngeri juga nih Soal drone baru ya Waduh Ini hampir 100 kayaknya 100 meter ya Reaksinya kayak gimana Masih terkoneksi Masih terkoneksi Masih terkoneksi Masih terkoneksi Oh ya Reaksinya Oke, sudah habis kayaknya nih Masih terkoneksi 100 ini 100 meteran kurang lebih nih Tapi masih Masih terkoneksi dengan baik ya Saya coba tinggikan lagi Apa reaksinya Oke, masih Ngeri juga ya 100 ini lebih 100 lebih nih Oke 100 lebih nih Tapi masih terkoneksi Ternyata ya Lumayan Oke lah ya Saya juga khawatir juga Sebetulnya Oke, sangat tinggi sekali 100 lebih nih Tapi masih bisa terkontrol Remote control masih terkoneksi Karena mungkin faktor Tempat yang tidak ada penghalang ya Ngeri juga ya Oke 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 Ini sudah low control Low control Nggak bisa dikendaliin Oke Ternyata dia turun sendiri ya Oke Oke Nggak bisa dikendaliin Nggak bisa dikendaliin Oke Oh dia turun sendiri ternyata Oh iya Oke Saya deketin ya Ngeri-ngeri Oke Dia nggak bisa dikendaliin ya Ternyata nggak bisa dikendaliin Dia langsung turun sendiri Oke Langsung turun sendiri dia Oke Ternyata reaksinya adalah Pada saat dia low control Dia langsung Putus dan Tidak bisa dikendalikan ya Oke 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 Turun 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 Oke 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 Aduh Deg-degan juga ya Ternyata Tingginya di luar dugan saya Kalau di Buku panduan Atau di informasi itu Hampir 80an ya Tapi ternyata Cukup lebih ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya